Hai 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 selamat datang lagi di channel ini Kali ini kita akan membahas perjalanan Anies Baswedan selama di Eropa Nah kira-kira kemana saja, bertemu dengan siapa saja dan membahas apa saja Mari ikuti ulasan berikut ini Eh tapi tunggu dulu, jangan-jangan Anies Baswedan hanya duduk-duduk santai saja Dan mendengarkan para dan cuma menjadi audiens Sudah barang tunggu tidak ya Dari informasi yang telah kami kumpulkan bahwa kegiatan Anies Baswedan dimulai dari pertemuan dengan para mahasiswa doktoral yang sedang berkuliah di UK Nah jadi kegiatannya itu semacam bertukar jagasan dengan para peneliti dan mahasiswa doktoral Nah selain juga bertukar pikiran dan jagasan, Anies juga menyampaikan kepada mahasiswa bahwa Kebijakan pembangunan kota Jakarta yang tepat sasaran seperti keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 Serta peningkatan penggunaan sarana transportasi publik juga diambil melalui penggunaan data dan informasi yang dihasilkan oleh para peneliti ilmiah Nah jadi sobat semuanya tidak asal ambil kebijakan ya Kebijakan berdasarkan analisis data dari para peneliti Masih di Inggris pertemuan biliteral dengan The British Secretary of State of International Trade Atau kita kenal dengan Menteri Perdagangan Internasional Inggris Yang bernama The Right Honorable Anna Mary Trevelyan Nah ini merupakan kunjungan balasan dari tindak lanjut kunjungan menteri ini pada bulan Februari 2022 yang lalu Ternyata Anies Baswedan tidak sendirian Dia juga didampingi oleh Ibu Sipihar Yanti selaku asisten perekonomian dan keuangan sekedar provinsi DKI Jakarta Bertapak Piliyam Sabandar selaku direktur utama PPMRT Jakarta dan Pak Thomas selaku pemerintah investasi DKI Jakarta Nah kira-kira apa saja yang mereka bahas ya Mereka membahas perlembangan hubungan kerjasama untuk pendukung kota Jakarta mencapai target net zero emission pada tahun 2050 Dan penjajakan kemitraan dengan pemerintah Inggris untuk pembangunan MRT Jakarta pada pas-pas berikut Teman-teman kira-kira Pak Anies bilang begini gak ya I wanna test my assistant Dan masih di Inggris sebuah perhormatan dapat bertemu dengan Lord Mayor of the City of London The Lord Mayor Penson Caveney Jadi teman-teman kalau yang sudah tahu bahwa Lord Mayor of the City of London ini biasanya menjadi tempat tuat rumah Apabila ada kunjungan kepala negara atau pejabat asing ya Nah kemudian apa saja yang mereka bahas ternyata tidak jauh-jauh dari pertemuan sebelumnya Sebelumnya adalah mereka membahas potensi investasi internasional untuk beberapa agenda pembangunan Jakarta Khususnya dalam rangka mencapai target net zero emission di tahun 2050 Kalau teman-teman tahu bahwa City of London ini adalah tempat di mana kota London awalnya didirikan oleh bangsa Romawi Jadi dia salah satu kota yang paling maju di dunia Kita masih di London ya tepatnya di KBRI London Jadi ada pertemuan antara UK Indonesia UV Forum 2022 yang diselenggarakan oleh Global Indonesia Professional Association Giva ya berkolaborasi dengan PT Transportasi Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta Nah jadi dalam UK Indonesia UV Forum tersebut bertujuan untuk meningkatkan peluang kemitraan dengan menghubungkan pemangku kebatangan utama di Inggris dan Indonesia Tandir dalam forum ini para pemikir terkemuka, pemimpin bisnis, akademisi, dan profesional dari berbagai industri untuk membahas terobosan dan tantangan dalam mengakselerasi mobilitas berkelanjutan dan ekosistem infrastruktur kendaraan listrik Nah jadi Anies Baswedan juga berkesempatan untuk berbicara dalam forum tersebut Terus menyaksikan penanda tanganan MUU kerjasama antara PT Transportasi Jakarta dengan Switch Mobility Masih di Inggris ya tepatnya di Chatham House Nah teman-teman kalau teman-teman tahu bahwa Chatham House ini adalah tempat di mana pemikir-pemikir hebat tercetus Maka sebuah kehormatan bagi Anies Baswedan dapat turut bertukar gagasan langsung di Chatham House ini Dan kebetulan yang menjadi host pada acara pada hari itu adalah teman lamanya Mr. Anies Baswedan yaitu Mr. Ben Bland Juga seorang director of the Asia Pacific Program Pada kesempatan hari itu Anies Baswedan juga berkesempatan untuk menjadi pembicara dalam tajuk A World Connected Through Megacities Yang mana banyak menceritakan tentang transformasi yang telah terjadi di Jakarta, demokrasi, hingga peran Indonesia dalam dunia internasional Masih di London, ternyata di London itu banyak sekali aktivitas Anies Baswedan ya Nah kali ini wawancara Bloomberg TV bersama Ben Fakers Nah yang pastinya banyak pertanyaan-pertanyaan tentang pengelolaan DKI Jakarta Wow keren ya pasti berbicaranya bahasa Inggris dong bukan bahasa Kemudian dilanjutkan pada siang harinya bertemu dengan CEO of Bloomberg New Energy Finance Bloomberg NEF Mr. John Moore di Bloomberg Eurovan YD Quarters London Nah disini Anies Baswedan dapat diberikan tur singkat keliling kantor baru Bloomberg Eurovan Headquarters Yang dirancang oleh arsitek kenamaan Posture ya Salah satu gedung perkantoran paling ramah lingkungan di dunia Nah pada kesempatan kali ini Anies Baswedan adalah salah satu pembicara utama dalam diskusi Indonesia Executive Roundtable Yang diikuti oleh Director of Environment of Climate Program Kemudian Director of Knowledge and Learning Kemudian Director of Jakarta Director of NRT Dan Assistant Perkenamanan Keuangan DKI Jakarta Dan tujuan dari pertemuan ini adalah Adanya arah investasi dan menghasilkan ide-ide yang dapat membantu percepatan transisi tersebut di Jakarta dan Indonesia pada umumnya Kemudian ditandatangani dari pendatangan MUU kerjasama antara PT Transportasi Jakarta dan Lombard NYF Nah disini Anies Baswedan berdiskusi mengenai peluang dan tantangan perkotaan Dalam rangka penanganan krisis iklim di Jakarta Serta target kota Jakarta mencapai net zero emission pada tahun 2050 Khususnya melalui kebijakan sustainable mobility Dan kebijakan-kebijakan lainnya Wow keren ya Anies Baswedan Masih di Inggris Tepatnya di University of Oxford Dan disambut oleh Profesor Tim Power Kalau teman-teman tahu bahwa Oxford University adalah salah satu universitas terbaik di dunia Dan kali ini Anies Baswedan diterima di Delegates Room yang bersulia lebih dari 300 tahun Karena ruangan ini dulunya adalah lokasi of course University Press tempat Oxford English Dictionary pertama kali dibuat Nah ditempatnya juga kemarin ditadatangani MOU antara PT Transportasi Jakarta Dengan Transport Studies University dan Oxford University Untuk pengembangan riset dan kapasiti building pemerintah dan BOMD Jakarta Nah setelah itu Anies Baswedan diundang untuk memberikan kuliah umum Berbicara mengenai future of the world second biggest mega metropolitan city Jadi Anies Baswedan banyak menceritakan pengalaman-pengalaman mengelola Jakarta Terutama melakukan transformasi transportasi selama 5 tahun Terakhir melalui Jak Lengko dan sebagainya Dan Anies Baswedan sedang sekali bisa berbagi kesempatan Dengan para akademisi di salah satu kampus tertua dan terbaik di dunia Yang mana didirikan tahun 1096 Dan di kampus ini berkumpul orang-orang yang terbaik dari seluruh dunia Yang memiliki budaya akademik termasuk rasa ingin tahu dan belajar yang sangat tinggi Teman-teman mungkin inilah agenda Anies Baswedan selama berada di Inggris Dan kita akan mempun kembali kegiatan-kegiatan selama di Eropa, di kota-kota dan negara lainnya Terima kasih telah menonton channel ini Jangan lupa like, share, subscribe channel ini Semoga bermanfaat dan teman-teman dengan kondisi sehat walafiat Selalu bahagia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh